Pengacara Mega Widi heran kuasa hukum Rudiana persoalkan urusan pribadi teman Vina, pakai otak. Akhirnya pihak Widya Sari dan Mega Lestari melawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Pengacara Widi dan Mega, Mujtar Effendi bahkan menantang pengacara Ibtu Rudiana imbas tuduhan terhadap kliennya. Betapa tidak Pitra Romadoni menuduh Widya Sari, Mega Lestari dan Vina memiliki pekerjaan negatif. Tuduhan tersebut didasari hasil ekstrasi handphone Vina dalam kasus Cirebon 2016. Hasil ekstrasi ada percakapan antara Vina dengan Mega dan Teh Ayu soal job malam. Ini bahaya long job apa malam-malam? Ini harus didalami lagi jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu lho, kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni bahkan sampai meminta polisi memeriksa Mega Lestari dan Widya Sari untuk mendalami maksud chat soal job malam ini. Saya minta didalami kalau bisa polisi memanggil yang bersangkutan ini dan didalami percakapannya. Menanggapi tuduhan tersebut, pengacara Mega dan Widi, Mujtar Effendi melakukan perlawanan. Mujtar langsung menyemprot pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni. Mujtar Effendi, Pitra terlalu masuk ke dalam ranah pribadi Mega dan Widi. Mujtar menegaskan agar Pitra Romadoni mempelajari dan memahami data soal kasus Vina Cirebon sebelum memberi pendapat. Pasalnya Pitra Romadoni menganggap bahwa data tersebut bukan hasil ekstrasi dari handphone Vina. Pitra menganggap data itu hasil ekstrasi dari handphone Mega Lestari dan Teh Ayu karena banyak nomor yang tertera. Padahal kepolisian melakukan ekstrasi pada handphone Vina. Kau lihat tuh berkasnya HP siapa yang disita yang dijadikan barang bukti di sidang 2016. Jangan asal kau ngomong, kau gomong gak karuan, yang kau sikat hanya urusan pribadi saja. Mujtar Effendi menekankan menjadi pengacara tak bisa asal bicara. Mujtar Effendi bahkan secara tegas menantang pengacara Ibtu Romadoni, Pitra Romadoni. Menurutnya tindakan Pitra justru membuat kasus Vina Cirebon semakin keruh. Bukan menambah terang dan jelas, kalau gayamu seperti itu malah jadi keruh gara-gara mulutmu itu, kata Mujtar Effendi.